Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Fajr Custom Pan oke teman-teman, untuk proyek kita kali ini yaitu helm motor dan penampakan helmnya seperti ini ya teman-teman ini helm sudah di airbrush kurang lebihnya 2 tahunan dan di kesempatan kali ini saya tidak melakukan proses pengecatan ulang ya teman-teman karena helm ini catnya masih utuh hanya saja klirnya ini sudah mulai kusam nah di kesempatan kali ini saya hanya melakukan proses pengecatan ulang agar penampilan helmnya ini tidak kusam lagi dan di video kali ini sebenarnya sekaligus ingin menjawab pertanyaan teman-teman ataupun teman-teman yang sharing banyak yang masih gagal saat melakukan proses pengegliran ulang nah di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman pengegliran ulang agar tidak gagal lagi khususnya menggunakan cat aerosol dari D-Tone Premium oke setelah busanya ini sudah dilepas kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita lakukan proses pengamplasan dan untuk amplasnya bisa menggunakan amplas amplas ukuran 1000 atau misalkan mau menggunakan amplas yang ukuran 500 bisa menggunakan amplas yang bekas jika pengamplasannya ini sudah selesai kemudian kita cuci menggunakan air dan sabun jika sudah dicuci bersih kemudian kita jemur sampai helmnya ini kering jika sudah kering kemudian di bagian pinggir-pinggirnya ini bagian pinggirnya ini kita tutup menggunakan isolasi kertas untuk isolasinya seperti ini ya teman-teman jika teman-teman ada yang belum paham ini namanya isolasi kertas nah seperti ini penampakannya jika di bagian pinggir-pinggirnya ini sudah selesai ditutupi isolasi dan untuk langkah yang selanjutnya yaitu proses finishingnya untuk finishing saya menggunakan clear plus activator 9128 untuk teknik pengegliran ulang agar media yang akan kita clear ini tidak rusak tekniknya yaitu proses pengegliran lapis pertama ini kita semprotkan tipis-tipis terlebih dahulu ya teman-teman jangan langsung disemprotkan langsung tebal jika teman-teman pengegliran ulangnya menggunakan spray gun ataupun menggunakan kompresor untuk triknya tetap sama ya teman-teman untuk proses pengeglirannya tetap dilakukan secara tipis-tipis terlebih dahulu jika pengegliran di lapisan yang pertama ini dirasa sudah cukup merata kemudian kita diamkan terlebih dahulu ya teman-teman untuk jeda waktunya kurang lebihnya kalau saya sih 10-15 menitan nah setelah ditunggu kurang lebihnya 10-15 menitan kemudian kita lanjutkan pengegliran di lapisan yang kedua untuk pengegliran di lapisan yang kedua ini tekniknya masih sama ya teman-teman masih kita semprotkan tipis-tipis saja yang penting kita semprotkan merata ke semua bidang karena ini nanti akan saya semprotkan 3 lapis jadi untuk lapisan yang kedua ini tetap kita semprotkan tipis-tipis jadi kita main aman saja selamat menikmati jika pengegliran di lapisan yang kedua ini sudah cukup kemudian kita diamkan lagi untuk jeda waktunya masih sama kurang lebihnya 10-15 menitan nah setelah itu baru kita lakukan proses pengegliran di lapisan yang ketiga nah untuk proses pengegliran di lapisan yang ketiga ini trik dari saya ataupun pengalaman dari saya untuk proses pengegliran yang ketiga ataupun yang terakhir saya selalu menggunakan clear code yang masih baru ya teman-teman jadi jangan menggunakan clear code yang sudah terpakai ataupun yang tinggal sedikit karena apabila proses pengegliran yang terakhir menggunakan clear code yang sudah terpakai ataupun yang sudah sedikit maka hasilnya nanti tidak bisa maksimal kebanyakan nanti hasilnya pasti ngulit jeruk selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman untuk hasilnya seperti ini ya setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengegliran sebanyak 3 lapis hanya menggunakan clear code aerosol dari Deton Premium nah buat teman-teman yang kemarin bertanya ataupun yang gagal saat melakukan proses clear ulang semoga video ini bisa menjadi jawabannya dan buat teman-teman yang baru saja mampir di channel ini yang belum sempat menekan tombol subscribe-nya jika teman-teman berkenan silakan tekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol loncengnya yang tujuannya apa supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan airbrush oke teman-teman cukup sekian dari saya Fajar Custom Pen semoga video ini ada manfaatnya salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax